Ini ada pertanyaan bagaimana menghadapi tahun baru, ya biasa-biasa saja Kalau mau makan ya tinggal makan, mau minum ya tinggal minum Mau jalan-jalan ya jalan-jalan ya biasa saja Mau tidur di rumah ya tinggal tidur saja di rumah Tidak ada yang spesial dengan tahun baru, beraktifitaslah seperti biasa Jadi beraktifitaslah seperti biasa pada tahun baru Tidak ada yang spesial, tidak ada yang istimewa Sama seperti hari-hari yang lainnya Tidak ada pula ibadah khusus, tidak ada pula agenda khusus Silahkan saja mau ngapain saja, boleh Selama tidak melanggar tuntunan aturan agama Kalau kemudian kita melanggar tuntunan agama itu yang tidak dibolehkan Bergadang-bergadang hingga larut malam Subuhnya ketinggalan, ini yang tidak boleh Kenapa? Ninggalin sholat? Subuh Apalagi uangnya dihambur-hamburkan Untuk sesuatu yang tabdir, ini tidak boleh Kenapa? Innal mubaddirina kanu ikhwanasyayatin Mubaddir itu termasuk temannya setan Apalagi, kemudian tanya ke tukang ramal Tahun depan bagaimana hidup saya? Tidak boleh, karena dalam agama kita Kita tidak boleh untuk mendatangi tukang ramal Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun Lalu percaya dengan apa yang diucapkannya Maka sudah kufur dengan ajaran Nabi kita Artinya ada tahun baru ya hadapi seperti biasanya Kalau mau tidur ya tidur saja Kalau Arab dolan ya tinggal dolan Ini Arab jajan ya gari jajan Tidak ada yang spesial disitu Seperti hari-hari biasanya Yang pasti tinggalkan tabdir Tinggalkan menghambur-hamburkan harta Tinggalkan begadang yang sampai melupakan kewajiban Karena itu kita sebagai seorang muslim Harus menjalankan kewajiban kita Ibadah, sholat, subuh Begadang lalu subuhnya ketinggalan Tidak boleh Tidak pula perlu tadi datang ke tukang ramal Ngeramal nasib, sesok nasibku ke piye Tidak usah Serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang tua juga perlu Untuk mengawasi putra putrinya Karena kadang izinnya itu Belajar kelompok Tapi ternyata Ketempat yang lain Bisa dipantau putra putrinya Khususnya yang usia Remaja Supaya pergaulannya terkontrol Tidak melanggar tuntunan agama Karena bisa jadi Izinnya tidak untuk Berdua-duaan dengan lawan jenis Tapi izinnya Belajar kelompok Ketempat temannya perempuan izinnya Nginep di tempat perempuan Tapi ternyata Mainnya sama anak Lagi-lagi Memang benar nginep di tempat temannya Tapi Ada yang lainnya Maka disinilah Penting peran orang tua Untuk mengawasi putra putrinya Pada saat malam Tahun Baru Insyaallah kalau di Barang tritis ini Aman ter Terkendali Tidak ada yang spesial Allah alam Bismillahirrahmanirrahim